Halo semuanya, di video kali ini, cara kita mencabut memory card ataupun kartu SD dengan aman ya. Nah, jadi caranya sangat mudah. Di sini jangan teman-teman asal cabut ya, nanti kartu SD-nya bakalan cepat rusak ataupun error, nanti data kita bisa hilang. Jadi cara cabut di HP Redmi, silahkan buka pengaturan ataupun setelan. Seperti ini. Di sini teman-teman pergi ke penyimpanan. Nanti akan muncul seperti ini, tekan di bagian ini ya, ini kan ada kayak tanda panah ke bawah. Perangkat ini, silahkan ditekan. Nah, ini nama SD card saya, ST22. Nah, ini adalah memory card kita ya. Jadi untuk cara mencabutnya, silahkan tekan garis 3 di bagian kanan atas. Di sini kita tekan cabut. Oke, nah sekarang ini sudah berhasil nih teman-teman ya. Di sini kita bisa tekan pasang. Nah, sekarang sudah posisi standby untuk dicabut. Nah, baru kita keluarkan dengan aman. Nah, ini tinggal kita tusuk aja di sini. Nah, kita tarik. Nah, sekarang sudah tercabut. Nah, ini memory card kita ya. Oke, jadi caranya cukup mudah ya. Jadi jangan asal teman-teman cabut ya nanti-nanti itu memorinya bisa entah error atau apa. Kan sayang, data kita bisa hilang. Semoga tips jika ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. See you next video. Daaah.